Sekitar satu bulan dirawat dan diisolasi, warga merangin yang positif terpapar COVID-19 di rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangku. Kini empat orang dipindahkan isolasinya ke rumah aman di Dina Sosial lantaran dua kali hasil swabnya negatif. Jurubicara Tim Gugus COVID-19 Merangin Muhammad Arief mengatakan, keempatnya belum dinyatakan sembuh, masih menunggu swab ketiga. Jika hasil swab ketiga negatif, akan dinyatakan sembuh. Keempat pasien dirawat dan diisolasi di RSD Kolonel Abunjani Bangku lantaran hasil swab PCR pertama positif COVID-19. Namun swab kedua negatif, maka keempat orang tersebut diisolasi di rumah aman. Mereka tetap diminta menjaga imun tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjalankan imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah aman. Dengan harapan hasil swab ketiga negatif dan bisa dipulangkan dan dinyatakan sembuh. Sementara itu, berdasarkan data Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Merangin, warga yang positif COVID-19 masih dirawat di RSD Kolonel Abunjani Bangku 12 orang, termasuk yang empat pasien diisolasi di rumah aman. Mad Yassen, TVRI Jambi melaporkan. Mad Yassen, TVRI Jambi melaporkan.